Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin one brand makeup tutorial dari brand lokal yaitu dari Purbasari ini tuh banyak banget di request sama temen-temen jadi kayak kak bikin one brand makeup tutorial Purbasari dong nah di video kali ini aku berkesempatan untuk nge-review si produk makeup dari Purbasari ini dan kalau misalnya temen-temen pengen tahu gimana cara aku bikin look yang kayak gini terus gimana sih first impression aku sama masing-masing produknya yang aku cobain kita langsung aja ke tutorialnya Oke pertama-tama disini aku bakalan ngerjain alisnya duluan disini aku menggunakan Purbasari eyebrow pencil yang warnanya Brown sejujurnya aku agak nyesel pilih yang warna coklat karena pas aku lihat ternyata ini warna coklatnya itu agak sedikit kemerahan mestinya aku pilih yang warna hitam karena rambut asli si alis aku ini agak ada keitaman gitu kalau misalnya pakai yang coklat agak merahan dia jadi kurang nyatu cuman aku bikin bold aja supaya ya supaya kayak gini supaya agak mending gitu hasilnya terus untuk teksturnya sendiri dia cukup creamy dan warnanya juga cukup pigmented Oke sih menurut aku lumayan untuk sehari-hari juga bagus lah ya harganya juga terjangkau kemudian aku bakalan ngerjain eye makeupnya disini aku menggunakan Purbasari eyeshadow palette yang nomor 09 jadi dia tuh nuansel warna hitam gitu jadi ada warna putih terus ada warna silver yang shimmer gitu sama warna hitam warnanya matte nah disini aku bakalan bikin smokey eyes gitu jadi aku apply aja warna hitamnya untuk di bagian outer corner terus sebelum aplikasi eyeshadow by the way disini aku pakai eye tape ya pakai eye tape dari sterilite kayak biasanya terus untuk di bagian inner corner atau di bagian kelopak yang agak dari tengah ke dalam ini aku pakai yang warna putihnya aku bakalan pakai dua warna ini aja sih untuk dijadiin eye makeupnya oke kemudian aku blend aja di bagian luarnya terus aku blend juga di bagian si transisi warnanya gitu biar nggak terlalu tajem untuk eyeshadownya sih menurut aku dia agak sedikit powdery terus di blendnya agak susah jadi kalau misalnya aku blend itu dia warnanya jadi kayak hilang ada beberapa bagian yang peci gitu next kemudian lanjut aku bakalan aplikasi eyeliner di sini aku pakai purbasari eyeliner pen yang warna hitam kalau nggak salah memang cuma satu warna warna hitam ini bagus banget sih menurut aku tape brushnya juga enak sama sekali nggak nyakitin di kelopak mata udah gitu warnanya juga cukup pekat dan hasilnya itu matte aku suka banget sih buat temen-temen yang lagi mau belajar bikin eyeliner pakai eyeliner pen aku rekomendasi ini next kemudian aku bakalan pakai bulu mata palsu dari eye glow ini tuh modelnya kalau nggak salah namanya S7 aku suka banget karena kakinya bakalan cetar next kemudian langsung ke complexion makeupnya disini aku bakalan pakai purbasari alas bedak ini aku beli dua warna yang natural sama yang kuning langsat nah aku mix kedua warna ini karena menurut aku kalau misalnya pakai yang kuning langsatnya doang bakalan kayak terlalu orange kalau misalnya pakai yang naturalnya doang itu keterangan jadi aku mix aja dua banding satu jadi yang paling banyak aku pakai yang warna kuning langsat gitu aku blend aja keseluruh wajah ini aku pakai Beauty Blender dari Real Techniques terus ini tuh si hasilnya sheer ya jadi memang foundation ini nggak terlalu ngasih coverage yang bagus cuman kalau misalnya ditambahin dan aku disini ini pakenya lumayan agak banyak jadi dia bener-bener nggak cover imperfection yang ada di wajah aku kayak under eye aku yang gelap aja dia udah bisa nutupin sih lumayan teksturnya juga gampang sih di blendnya oke lah untuk harga Rp9.000 something kemudian lanjut aku bakalan aplikasi in ini triple action cake ya jadi dia si powdernya itu ada kandungan foundationnya gitu jadi dia ngasih coverage yang lumayan bagus cuman aku salah pilih warna ini warnanya cukup agak keterangan harusnya aku pilih dua set jauh lebih gelap daripada warna natural yang aku punya ini kemudian aku bakalan ngelanjutin eye makeupnya bagian bawahnya seperti biasa di waterline yang pangkal luarnya aku aplikasi warna hitam untuk bikin mataku jauh lebih nge-define terus untuk sisanya sampai ke pangkal dalam aku pakai warna putih kemudian aku bakalan nge-aplikasiin blue mata bawah kalau nggak salah ini dari eye glow yang modelnya B05 aku cuman nge-aplikasiin yang kayak sepertiganya doang untuk di bagian pangkal luar gitu supaya matanya jauh lebih berdimensi terus untuk di bagian inner cornernya aku aplikasiin warna putih lagi sedikit biar jauh lebih terang lagi bagian pangkal dalam terus aku pakai eyeshadow yang warna abu-abu ini sedikit aja untuk nge-highlight karena dia warnanya abu-abu ya jadi jangan terlalu tebel langsung aku bakalan aplikasiin blush on karena aku ngeri pakai yang warna pinknya dan ini aja agak kecampur sedikit warna pink sama pinknya itu ternyata lumayan pigmented jadi mesti hati-hati banget karena aku juga nggak tahu suka yang minor banget blush onnya lumayan oke lah blush onnya terakhir aku bakalan aplikasiin matte lip cream dari purbasari ini warna frisia aku suka banget sama warnanya warna merahnya cuco meong banget dan aku rekomendasiin warna lipstick kayak gini buat acara akan nikah jadi temen-temen yang mau nikah aku rekomendasiin warna kayak gini karena bakalan jadi pusat atensi banget oke makeupnya selesai ya kayak gini hasil akhirnya semoga temen-temen suka dan semoga video ini bermanfaat kalau misalnya aku ditanya produk makeup yang tadi aku cobain dari purbasari itu mana sih yang jadi favorit aku nah aku tuh favoritin eyelinernya aku rekomendasiin ini buat temen-temen karena menurut aku eyelinernya itu tape brushnya enak banget nyaman banget nggak nyakitin di kelopak mata terus hasilnya juga cukup pekat hitam banget hitam keren gitu dan hasilnya matte ini favorit aku banget dan aku ngerekomendasiin buat temen-temen yang lagi mau belajar atau lagi pengen belajar bikin eyeliner pake eyeliner pen mungkin ini tuh harganya juga cukup terjangkau dan aku ngerekomendasiin ini ya kira-kira segitu dulu video yang bisa aku share kali ini thank you so much for watching keep spreading love every time and everywhere wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati well